Intro Halo fantasy people, perkenalkan kami dari GCDC Saya Miss Nadia Emanuela Gideon, Psikolog Klinis Anak dan Remaja di GCDC Hari ini kita akan membahas video tentang tips mendidik anak di masa pandemi COVID-19 ini Gimana ya caranya? Nah, bagi fantasy people yang belum tahu GCDC itu apa GCDC adalah Jakarta Child Development Center Pusat tumbuh kembang anak dan profesional Yang menyediakan jasa dan edukasi bagi semua orang tua dan profesional di Indonesia Dan memberikan solusi bagi orang tua dan profesional Menggunakan pendekatan di floor time atau bermain Mengutamakan koneksi yang hangat antara orang tua, anak maupun tim praktisi Untuk tahu lebih lanjut mengenai GCDC bisa cek di link deskripsi di bawah ini Nah, sebelum lanjut ke video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini Eits, jangan lupa juga untuk mengikuti semua social media dari Kipzona dan GCDC Tidak mudah untuk menjadi orang tua Apalagi dalam kondisi pandemik COVID-19 ini Menghadapi anak belajar online di rumah Belajar perubahan Beradaptasi dengan perubahan Dan membantu anak untuk beradaptasi dengan perubahan Serta kondisi ekonomi yang sekarang juga sulit Jadi gimana ya tips untuk membantu anak menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini Yang pertama, kenali dulu emosi kita sebagai orang tua Apakah kita merasa kesepian, apakah kita merasa lelah, capek, sedih, bosan dalam kondisi ini Apa sih makna pandemi COVID-19 ini buat kita sebagai orang tua Kenali itu dan bersikap baiklah terhadap diri kita sendiri Terimalah perasaan-perasaan itu Ingat, anak-anak itu sangat pekal loh Untuk menangkap emosi orang-orang yang ada di sekitarnya Setelah kita menerima dan juga kita mengenali emosi itu Yang kedua, bersikap baiklah terhadap diri kita sendiri Rawat diri secara fisik Lewat makanan, lewat pola tidur yang teratur Secara emosi, mengenali dan menerima segala emosi yang kita rasakan Dan secara sosial tetap berinteraksi dengan orang-orang sekitar Secara virtual itu juga bisa dilakukan Jangan sampai kita memberikan semua makanan ke anak dan orang tuanya hanya sisa-sisanya Jangan sampai ketika anaknya tidur kita juga sibuk melihat sosial media Sehingga kita tidak bisa istirahat Jadi penting untuk merawat kita secara fisik Secara emosi dan juga secara sosial Yang ketiga, ikuti protokol kesehatan Dan bantu anak untuk belajar beradaptasi dengan itu Gak mudah loh buat anak-anak memakai masker Cuci tangan, tidak memeluk temannya atau tidak menyentuh temannya Itu sangat sulit buat mereka Tapi proses belajar terjadi lewat dua hal Yaitu pengulangan dan dicontohkan Lakukan itu secara konsisten Mungkin hari ini sulit, kita bisa coba lagi besok Intinya harus selalu konsisten Lakukan secara sama Ingatkan anak, contohkan ke anak Kalau orang tuanya juga menggunakan masker Contohkan ke anak, bagaimana kita berinteraksi dengan orang di sekitar Contohkan ke anak, bagaimana kita mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas Itu penting sekali dalam proses belajar anak Yang keempat, berinteraksi dengan anak sebanyak mungkin Bermainlah dengan mereka Dr. Porges, neuroscientist dari Amerika Menekankan bahwa bermain itu seperti latihan sistem syaraf loh Jadi seperti olahraga sistem syaraf Dan itu sangat penting buat anak-anak Lewat bermain dan berinteraksi dua arah Itu akan meningkatkan daya tahan mereka ketika menghadapi masa-masa sulit Seperti sekarang ini Ingat, bermain yang tanpa gadget Hindari semua yang mengganggu kita Hanya berinteraksi satu dengan satu dengan anak Seperti pacaran dengan anak Itu adalah aktivitas yang sangat bagus untuk meningkatkan aspek-aspek penting untuk menjadi anak yang hebat Mau tahu apa aja anak yang hebat? Pertama empati Komunikasi Disiplin internal Kreatif Punya rasa ingin tahu Moral integritas Memahami emosi Berpikir logis Mampu menjalin hubungan Dan punya harga diri Itulah aspek penting untuk menjadi anak yang hebat Bukan hanya menjelaskan matematika Membaca menghitung Atau akademik lain Sepuluh aspek tadi itu sangat penting Dan itu bisa dilatih lewat interaksi atau bermain dengan mereka Lakukan sebanyak mungkin bersama anak Kamu mau punya anak yang hebat? Jalin hubungan dengan anak sebanyak mungkin Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis Nah untuk mengetahui video-video atau informasi penting lainnya seputar pertumbuhan dan perkembangan anak Ikuti terus sosial media kami di GCDC At My GCDC Dan juga Youtube channel kami Sampai jumpa